Intro Assalamualaikum Assalamualaikum Mari kita bersolawat terlebih dahulu Ibu Allahumma sallallahu alayhi wa sallam ala y inclusive Muhammad Dengan ibu siapa dan dari mana? Alhamdulillah dari Jambi Baik ibu silahkan bisa bertanya langsung kepada Buya Bagaimana Buya hukumnya jika seorang istri sudah bekerja keras membantu seorang suami Tetapi seorang suami tersebut malah mencacimaki bahkan memukul isang istri Apa? Malah kenapa? Mencacimaki dan? Mencacimaki dan memukul isang istri Laki-laki pengecut Beranian sama istri Laki-laki pengecut Laki-laki hebat, laki-laki baik tidak akan memukul istrinya biarpun istrinya layak dibukul Laki-laki baik tidak akan memukul istrinya biarpun istrinya layak dibukul Tapi di sisi lain Karena Anda tidak menghadap kepada saya dan suami Anda tidak menghadap saya Kita perlu tahu tahu kenapa sampai muaksa gak ada apa-apa ujuk-ujuk mukul Tiba-tiba mukul Karena bisa saja istrinya cerewet Suami pengangguran gak pernah kerja saya dapat duit Mungkin ya naik pitam Kita gak tahu sebabnya bagaimana Yang jelas semuanya harus benah diri deh Yang jelas kalau ada suami istri baik-baik kau mukul Suami gila dia Sudah gak sinafakah mukul gila dia Tapi bisa jadi marahnya suami karena istrinya Karena banyak seorang istri di saat diberi oleh Allah kelebihan riski Siisnya sudah pandai bertolak pinggang keluar taring teriak-teriak Begitu? Enggak kalau di sini solehah semua insya Allah Banyak wanita di saat punya kelebihan lalu mulai berani mengangkat suara Nah kan kami tidak tahu tapi semoga Anda adalah wanita solehah Yang bertanya tadi wanita solehah kemudian suami Anda adalah perlu dibenahi Sakit mental barangkali Karena gak mungkin bagaimana sudah tidak bekerja Kok malah memuh Tapi disambing itu saya anjurkan kepada diri Anda Sang penanya koreksi Bisa jadi Anda memang pernah membuat kesel Maka kami himu kepada siapapun Wanita bukan dilarang bekerja Agar tapi hendaknya pekerjaan wanita itu Hendaknya wanita kalau harus bekerja pertama adalah kerjanya harus terhormat Sang suami mengizini Kemudian adalah ada beberapa hal diantaran yang terpenting adalah Di saat seorang wanita benar-benar punya riski yang lebih dari suami Maka yang harus kita tingkatkan adalah ketawa doanya Bukan sombong Kalau memang seperti itu boleh bekerja seorang wanita Kalau tidak jangan Karena bisa saja kesombongannya itu menjadikan sebab dia Bisa mengangkat suara Marah-marah Dan itu juga mengundang marah sang suami Jadi intinya ukti saudari yang semoga dimuliakan Allah Kami tidak tahu persis seperti apa Yang jelas kalau ada suami memukul tanpa sebab adalah dia ada sakit mental Agar tapi seorang istri hendaknya Tetap koreksi diri Kalau ada suami marah-marah Belum tentu pada dasarnya marah-marah Pernah kita membuat kisah misalnya Suami yang bersangkutan Sudah Tutup Tutup Kadang kita perlu bertanya Mulai kapan dia mukul-mukul Mungkin mulai kapan dia marah-marah Kalau marah-marahnya mulai baru-baru bisa jadi Memang istri juga membuat perubahan Ada suami marah-marah Apakah serta-merta yang salah suami Belum tentu Karena mungkin istrinya Memang mungkin suami ada Suami itu Masya Allah Sudah gak kerja Nyari minta duit kepada istrinya Suka marah-marah Wah ini memang Duh Nasib buruk tuh Kalau ada Itu laki-laki model apa begitu tuh Ada laki-laki Kalau memang wahai para suami Jika ternyata dirimu lemah dalam mencari riski Mungkin model bang Bakatnya bangkat bangkrutan Lalu akhirnya kalau bisnis bangkrut Kerja gak bisa Kemudian yang berkerja istrinya Tingkatkan ketahuanmu Dan minta maaf kepada sang istri Tawadu hidup indah harus ada Dalam rumah itu Jangan malah bikin masalah Kemudian Bisa jadi seorang suami itu Marah-marah juga karena Ulah istri Istri suami Istrinya lelet Pertama suami sudah telpon ma Tolong Baju Baju ayah Angkat dia di jemuran Karena besok mau dipakai Iya Suaminya di berjalan pulang Eh Masih di jemuran So Akhirnya suaminya ngambil Sendikipasi sendiri Karena besok mau dipakai Pakai sabar Barat utama Sambil Ngedumbelnya bikin Oke besok Mi atau Yang Sepatu ayah Ada ketinggalan di luar Tolong masukin ya Takut kehujanan Sepatu itu Sepatu ulet Iya Suaminya pulang Bener kehujanan Mulai ngomongnya Kenapa kok ada dimasukin Udah mulai ngangkat suara Kan begitu Yang ketiga Juga kasus Akhirnya marah bisa jadi Kemarahan seorang suami Karena leletnya seorang Is Istri Artinya maksudnya begini loh Hei Ikhwan Yuk kita koreksi diri Hidup itu bukan untuk Hidup harus Tidak Ada yang kurang di pasangan Yuk kita maafkan Tapi yuk kita siap Untuk mengabdi kepada pasangan Kalau mukul Nggak masuk Masya Allah Sedih Tolong jangan mukul Mukul bukan Suatu kebaikan Oleh itu Memukul orang di pinggir pasar saja Gak boleh Apalagi istri yang melahirkan Anak-anaknya Masuk disebut kegilaan Nabi menyifati orang itu Orang yang bener gila Bagaimana Siang hari dipukul Malam hari digauli Gila dia Asya Allah Semoga Allah mengampuni semuanya Dan juga jangan bikin Bikin marah Bikin emosi suami Seorang suami tolonglah Namanya hidup Istrimu adalah manusia Sebutuhnya Pada kekurangannya Jangan dikit-dikit marah Emosi Jangan mukul deh Kalimat kasar jangan Karena kalimat kasar Dan pukulan Tidak melembutkan hati Tidak menjatuhkan hati Untuk mencari Saya ingat Akan tapi Disebab permusuhan Hati-hati Semuanya Hidup harus indah Allah Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih Wa ala alihi Wa sahabat